Kalau mereka besar segede ini, mutiara ini, ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih pada saat hari rame, natal, atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Yang kecil-kecil saja minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memerihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya, satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster, karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan dalam hal ini lobster. Untuk terus ada, karena lobster ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau dalam satu tahun, peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu, yang segini ini ratusan miliar, dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur. Para aparat, oknum-oknum aparat maupun PNS, yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar, karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi, sekali lagi, mohon, stop pengambilan benur seluruh oknum aparat pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan. Demi masa depan anak cucu kita, jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia.